Kembali lagi di Majelis Ilmu Dambai Inisiyaku spesial Ramadan. Pemirsa pada segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan tauziah dari Ustadz Zaki Mirza tentang perintah Allah untuk terus berusaha atau ikhtiar. Nah di segmen ini kita akan dengarkan tauziah sekaligus motivasi bahwa yakinlah jika kita melakukan ikhtiar secara sungguh-sungguh insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati. Nah pada segmen ini kita persilahkan kepada Ustadz Aswan Fai untuk memberikan tauziahnya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jawab salamnya seperti puas, sudah puasa Ramadan 4 bulan kayaknya. Alhamdulillah Alhamdulillah Eladhi qasaman risqa wa qaddaral ajal Ashahadu an la ilaha illallah azza wa jal Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhul mursal Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina muhammadin Annahi anil bukhli wal kasal wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati wa atseba'ih ila yaumil hukbi wal fasal Amma ba'du Pemirsa dimanapun anda berada dan juga seluruh hadirat dan hadirat yang berkumpul Di tempat yang penuh berkah ini juga kepada guru kita Ustaz Zaki, Abang Sofyan Mudah-mudahan kebersamaan di bulan berkah di tempat yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Kita akan dijadikan orang-orang yang mendapatkan keridoannya Amin Amin Ya Rabbal Ah begitu Semangat Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Bicara tentang usaha Berapa banyak orang yang sudah sedemikian keras usahanya Dan mereka mendapatkan hasil Berapa banyak pekerjaan dan usaha yang digapainya Dan mereka pun mendapatkan manisnya daripada pendapatan dan hasil Dan juga tidak sedikit Mereka-mereka melebarkan bisnisnya Allah pun beri apa yang mereka inginkan Seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Rasul Bahwa ketika bicara tentang niat Innamal a'malu bin niat Pada keterusan hadisnya Barang siapa yang hijrahnya Tujuan hidupnya kepada dunia Maka Allah akan berikan apa yang dikejarnya dan apa yang diberikannya Memang hasil akan tidak pernah terlalu jauh dengan usaha seseorang Namun pertanyaannya Dari apa yang diusahakan Pasti semua itu harus identik dengan waktu Dengan jenis usaha Kerasnya usaha Perjuangan Tetesan air mata Bahkan darah juga Ternyata di dalam usaha kita Mencari karunia Allah SWT Tidak seperti yang kita nampak pada sinetron-sinetron dan telenovela Ada orang yang usaha setengah mati Mati-matian usaha Tapi mohon maaf hasilnya tidak seberapa Ada juga yang tidak terlihat usaha Namun setiap bulan bisa beli mobil baru Ini bukti Bahwa manusia-manusia yang terlalu beranggapan Bahwa usahanya menentukan segalanya Ini merupakan kesalahan dalam akidah dan tauhidnya Kepada Allah SWT Su'ilal Ghazali Pada katu kesempatan Imam Ghazali ditanya Wahai Imam Hal yazidur rizku bitolab Apakah Dengan usaha rejeki bertambah Wahal yang kusu bitarki tolab Adakah Dengan orang yang tidak usaha Tidak akan mendapatkan Rizki Apa jawab Imam Ghazali Kala Tidak demikian Beliau menerangkan kepada yang bertanya Bahwa urusan rizki itu Maktubun fil lawhil makfuz Tertulis di lawhil makfuz Ustaz Kapan tertulisnya tentang rizki dan keadaan hamba-hamba dan makhluknya Kata Rasulullah Kata ballahu maqadiral khala'i Qabla ayyakluqassamawati wal'atbihamsina alfasanah Allah SWT Telah menetapkan Telah menuliskan Semua takdir makhluknya Apapun itu Siapapun itu Bagaimanapun itu Kapan Allah telah menuliskan takdir tentang makhluk-makhluknya Bahkan makhluk yang tak nampak dan kasat mata oleh kita Yaitu Allah telah menetapkan Menuliskan takdir mereka Bihamsina alfasanah Lima puluh ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Sebelum ada bapak ibu dan pemirsa Udah tertulis nasibnya Hari ini rizkinya berapa Besok berapa Hari ini yang duduk aja dapat berapa Hari ini yang buka tokoh dapat berapa Hari ini yang gak buka tokoh dapat berapa Hari ini yang tidur-tiduran juga dapat berapa Sudah tertulis Imam Ghazali menerangkan lagi Bahwa Allah SWT Telah menetapkan segala sesuatu Di lawa hilmahfud La taghira li hukmillah Gak ada yang mampu Merubah hukum Allah Tidak akan pernah ada yang bisa Merubah Allah Bila sudah membagikan kepada makhluk-makhluknya Dan tidak akan pernah bisa Apa yang merubah Yang telah Allah tetapkan kepada hambanya Pemirsa Dan juga hadirin hadirat Pernah lihat gak tetangga kita Keliatannya gak kerja Ya Tapi kenapa duitnya banyak Betul Terus lihat tuh Ada orang-orang yang sepuh usianya Hari-hari kumpul dengan teman-temannya Cuma ngopi di warung kopi Pagi-pagi Gak perlu naik angkot setengah mati Naik motor Mobil macet-macetan Harus absen Harus macem-macem Rapat ini Rapat itu Gak perlu Mereka cuma duduk di warung kopi Tapi Masya Allah Hari itu terjadi deal Seratus rukok Ada lagi Kayak Ustadz Zaki Gak ngapa-ngapain Lihat Allah Berikan riski Yang berlimpah Kepadanya Alhamdu Juga perhatikan Bagaimana Allah Menetapkan riski Hamba-hambanya Yang pasti adalah Allah tahu Mana yang terbaik Untuk hamba-hambanya Kayak ibu Bapak hadir Di majlis yang mulia ini Ini karena Allah Berikan kita Riski Seukuran yang Sekarang kita punya Coba Kalau kemarin Allah kasih Per orang Dari yang duduk Di masjid ini 5 miliar Saya jamin Hari ini Gak ada disini Betul bang Tuh Ditanya Itu ibu-ibu Yang rencana Mau hadir Damai Indonesia Aku di masjid Kelapa Gading Kemana Lagi naik pesiar Naik kapal pesiar Ustadz Lagi ke Milan Itali Itu bapak-bapaknya Kemana Oh Lagi shopping Singapura Karena Allah Menetapkan Rizki kita Seperti yang kita Biliki sekarang Maka terjaga Dan pelihara Keimanan Dan ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Saya teringat Dengan sebuah Hadis Yaitu Hadis Kudsi Ketika Ketika Allah Subhanahu Menetapkan Seseorang Dalam Kaya Raya Sungguh Allah Menjaga Imannya Bila Allah Tetapkan Dia Miskin Maka Rusak Akidahnya Sebaliknya Ada Orang Miskin Allah Tidak Jadikan Dia Orang Kaya Perhatikan Apa yang Allah Inginkan Darinya Yaitu Kata Allah Kalau aku Berikan Dia Kekayaan Maka Akan Rusak Akidah Dan Keimanannya Artinya Begini Bahwa Segala Sesuai Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pasti Yang Terbaik Tinggal Kita Selaku Manusia Berusaha 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 Jangan Pernah Lelah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Aswan Faisal Yang telah memberikan Tausia di segmen Kedua ini Tentang tema Yang menarik sekali Yakinlah Ketika kita berikhtiar InsyaAllah Tidak akan Mengkhianati hasil Namun Ada doa Dibalik ikhtiar kita Keyakinan Yang kita yakini Pasti Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan hasilnya InsyaAllah Sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Pemirsa di segmen Berikutnya Kita akan Perdalam materi kita Dengan Tanya jawab Segmen 3 dan 4 Tentunya Bapak Ibu juga Sudah menyiapkan Pertanyaannya Nanti insyaAllah Akan dijawab oleh Guru-guru kita Tetaplah Di Dama Indonesia Kus Spesial Ramadhan